Pak Talijing Eta, Wakil Gubernur Turta Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat Nyindekan, dina tahun 2020, Sawatera Jemaah Haji asal Jawa Barat bakal miangti Bandara Kertajati ngajuk juga Tanah Suci. Pihak kemenangkiwari kerengusuhkan penguangunan asrama haji di Indramayu, anu ditargetkan bisa dipakai dina tahun 2020. Pihak kemenangkiwari kerengusuhkan penguangunan asrama haji di Indramayu, anu ditargetkan bisa dipakai dina tahun 2020. Pihak kemenangkiwari kerengusuhkan penguangunan asrama haji di Jawa Tengah bakal miangti Bandara Nupernah di Majalengka. Yang haji Kertajati itu mungkin sudah tidak ada masalah karena kan sudah diputuskan kemarin tahun ini, tapi tidak jadi. Kayaknya tahun kemarin sudah tahun depan sudah tidak ada masalah. Sejeronik itu, Kabit Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenang Provinsi Jawa Barat, Azam Murtazam Ngecesken, dina tahun 2020, perak-perakan miangna Jemaah Haji asal Jawa Barat ngaliwatan Kertajati hente maksimal. Tapi pihaknya boga target, Jemaah Hano Asalna di Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Turta Kota Cirebon bakal miangti Bandara Kertajati. Pangnek itu dina tahun 2020, aula, perkantoran, jenggudang bakal ngajanggelek, anjokkenen asrama haji di Indramayu. Senajan Kitu, satu tas asrama di Indramayu, Rengseh, Diwangun, Sagemlengna, Ukur Kabupaten Turta Kota Bekasi, Kabupaten Jengkotal Bogor, Depok, Kabupaten Cianjur, Turta Sukabumi, Anomiang, Ti Asrama di Bekasi. Kami sudah menganalisis untuk memperangkatkan Jemaah Haji hari Kertajati. Kemungkinan untuk tahun 2020 tidak maksimal. Tapi yang jelas tahun 2020 itu ditargetkan Cirebon-Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu. Rarancang nasaban poena opat kloter bakal miangti Kertajati, kalawan jumlah jemaah per kloter na opat 110 orang. Budi Hartati, Bandung TV